Intro Selamat siang sejumlah informasi menarik telah kami rangkung dalam Breaking News hari ini Bersama saya Aris Adisa Putra Menuju berita pertama, pelebaran terotor di kawasan Jalan General Sudirman menyebabkan perubahan aru lalu lintas menjadi satu arah saja Hal ini membuat ruas jalan utama lebih kecil dari sebelumnya Demi menjaga ketertiban lalu lintas, pemerintah Kabupaten Ponorogo mengubah arus lalu lintas Jalan General Sudirman menjadi satu arah saja Yaitu arah barat menuju alung-alung Tidak hanya itu, pemerintah juga merenovasi dan memperlebar pembangunan terotor di kawasan Jalan General Sudirman hingga alun-alun Kabupaten Ponorogo Kali ini saya sedang berada di kawasan Jalan General Sudirman Jalan ini sebelumnya dipergunakan secara dua arah oleh para pengendara Namun setelah ada renovasi dari pemerintah, yaitu pelebaran terotor Para pengendara hanya diperbolehkan menggunakan jalan satu arah saja Yaitu jalan menuju barat alun-alun Nah disini para pemirsa bisa menyaksikan sendiri Para pengendara baik roda dua maupun roda empat hanya menggunakan satu jalur saja Nah disini sudah nampak kita lihat para pengendara baik roda dua maupun roda empat hanya menggunakan satu jalur saja Harapannya ketika trotor ini telah jadi dan sepenuhnya direnovasi Tempat ini bisa menjadi tutup kumpul teramayan para dan seluruh masyarakat Ponorogo Kendaraan lebih tertib, jalannya lebih teratur dan lebih bersih Selain itu kalau dampak negatifnya, ruas parkirnya berkurang Mungkin ya kadang yang parkir tidak bisa ditata teratur Ini kan Pak sudah ada pelebaran terotor ini Jadi apakah ada kemungkinan perubahan kehidupan orang di sekitar sini akan berubah dengan perubahan kondisi seperti ini? Kalau menurut saya perubahan dampak segi ekonomi ya Buat pedagang-pedagang KG5 BKL itu lebih enak Masalahnya keramaian nanti tidak terporos di satu tempat Jadi di setiap ruas jalur yang diperbaru ini bisa buat berjualan dan juga bisa lebih rame lagi Seperti yang ada di jalan Hocok Raminoto Itu semua jalurnya sekarang sudah rame Kalau ini mudah-mudahan nanti dari Hocok Raminoto sampai seluas jalur Jenderal Sudirman Sampai alun-alun bisa rame lagi nanti Beralih ke informasi selanjutnya Untuk mengembangkan dan melestarikan budaya reog Seorang pengusaha di Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo Memproduksi kaos dengan tema desain tokoh-tokoh kesenian reog Besarnya permintaan pasar dan kurangnya tenaga penyablon Membuat ia dan pegawanya kewalahan dalam memenuhi permintaan Seorang pengusaha di Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo Memproduksi kaos dengan tema desain tokoh-tokoh kesenian reog Ponorogo Selain sebagai bisnis, hal ini merupakan usaha Untuk melestarikan budaya reog dan memperkenalkan kepada masyarakat Ponorogo Menggunakan kaos reog merupakan bentuk melestarikan budayanya Tanpa harus masuk di paguyuban reog Ponorogo Semangat Mas Ulil dalam mengembangkan reog melalui kaos terbatas di tenaga sablon kaos Kesenian reog merupakan budaya asli yang dimiliki oleh orang Ponorogo Namun, belakangan banyak pemuda yang acu atau malu melestarikan budaya sendiri Harapannya kaum muda itu mengenal apa itu reog Sederhananya mereka bangga menggunakan atribut-atribut kaos reog yang telah kita produksi Karena perkenalan paling mudah tentang reog itu menggunakan kaos Di desain kaos itu ada karakter-karakter yang kita kenalkan Dari mulai jatil, warok, bujang ganong, dadak merah dan yang lain sebagainya Jadi kita pengenalan reog, budaya reog itu lewat desain yang kita tampilkan pada kaos keginian Sekarang kita beralih ke informasi ketiga Dengan adanya car free day setiap hari minggu Penghasilan para pedagang yang ada di jalanan Suri Menggolo mengalami kenaikan yang signifikan Hal ini jelas menguntungkan para pedagang yang ada di sekitaran jalan tersebut Setiap hari minggu, jalan Suri Menggolo atau yang lebih akrab dikenal dengan jalan baru Selalu dipenuhi oleh masyarakat Baik yang berjalan santai, yang berolahraga atau hanya datang sekedar liburan Kerumunan ini memberikan dampak positif kepada para pedagang Dampak itu berupa meningkatnya jumlah pembeli Sehingga jika dibuat perbandingan antara hari minggu dan hari-hari Selain hari minggu, keuntungannya bisa sampai dua kali lipat Selamat siang, kembali lagi di Breaking News bersama saya, Ardiki Saya senang berada di jalan Suri Menggolo atau lebih dikenal dengan jalan baru Di sini ada perbedaan omset penjualan para pedagang pada hari-hari biasa dan pada hari minggu Ini bukanya setiap hari apa? Buka setiap hari? Buka setiap hari Iya Ini apakah ada perbedaan antara pembeli hari-hari biasa sama hari minggu? Ada perbedaannya itu ya kurang lebih separuh itu Ini separuh Iya Kalau baru tahu, kalau hari-hari biasa itu seperti apa? Apa pengunjungnya sebiot? Kalau hari-hari biasa pengunjungnya itu ya lumayanlah kalau dibandingkan hari minggu berlipat Kalau baru tahu, apa penyebabnya Pak? Kan itu hari minggu kan ada selama itu ada dulu kan ada cover video ya Ada cover video yang jalan-jalan itu banyak Terus yang penjualan juga banyak Terus pembelinya juga banyak Iya Pemerintah kurang efektif dalam membagi lapak di gedung baru pasar lagi Beberapa pedagang tidak mendapat tempat di kawasan pasar lagi Dan membuat mereka sedikit kecewa mengenai keputusan tersebut Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini Saya Arisa Arisa Putra, undur diri dan selamat beraktifitas Salam sportifitas Keberadaan pasar lagi untuk sebagian pedagang adalah hal yang positif Namun untuk beberapa pedagang keberadaannya memberikan dampak negatif Terlihat banyak para pedagang yang dulunya pernah berjualan di kawasan pasar lagi Tepatnya di dalamnya yaitu di parkiran Namun setelah pasar lagi direnovasi Banyak para pedagang yang harus pindah tempat Atau sebagian hanya berjualan di pinggir jalanan Malah ada yang lebih sadis dari itu Yaitu ada pedagang yang harus menyewa ruku atau kontrakan Demi melancarkan dagangannya Selamat siang Saya sedang berada di luar kawasan pasar lagi Kabupaten Ponorogo Di sini banyak pedagang yang dulunya pernah berjualan Di dalam kawasan pasar lagi Kabupaten Ponorogo Kemudian terpaksa harus keluar Dan beberapanya ada yang ngontrak rumah Demi melanjutkan perdagangannya Karena dikarenakan dulu mereka berjualan di dalam Tapi kemudian setelah pasar lagi direnovasi Mereka tidak mendapatkan tempat lapak Atau dikenakan pasal atau aturan zona tertentu Para pedagang menaruh harapan besar kepada pemerintah Agar keberadaan pasar lagi ini memberikan dampak yang positif kepada seluruh pedagang Para pedagang berharap agar aktivitas yang dilakukan oleh pasar lagi dapat berjalan seperti sebelumnya Yaitu buka jam 7 dan parkiran dapat dikata lebih baik lagi Bagaimana pesannya Kesannya setelah Bapak dulunya berdagang di dalam kawasan pasar lagi Dan kemudian harus pindah ke depan sini Dan harus membayar kontrakan untuk melanjutkan dagangan Bapak Sepertinya anjuran saya intinya saja ya Pokoknya dikembalikan seperti semula Tapi kalau permintaan saya ini sebetulnya terlambat Pasalnya kan sudah dibagi semua Jadi tidak bisa Intinya pokoknya seperti jualan seperti dulu Terus bukanya pasar itu lebih pagi Terus depan itu parkir sudah Biasa kan dulu kan tidak boleh Lewat saja tidak boleh Nah dulu kan saya tidak ingin mengontrak di sini mas Mengontrak ya mahal Tapi harapan dulu kan janjianya Bu Adin kan Dikembalikan seperti dahulu Ternyata kan waktu mau pindah ke pasar lagi Itu kan kena zona itu waturan baru Terus akhirnya saya kan tidak anuh cari kontrakan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.